Imam Wahyudi, salah satu anggota DPRD yang baru saja dilantik pada Selasa 24 September lalu, dilaporkan istrinya karena melakukan KDRT. Kuasa hukum pelapor menunjukkan barang bukti berupa foto bagian tubuh korban yang dipenuhi luka lebam yang diduga akibat dianaya oleh Imam Wahyudi. Korban pun kini mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Ketika dikonfirmasi, Imam Wahyudi enggan mengomentari pertanyaan wartawan. Hari ini alhamdulillah ya terlapor kita, saudara IW ini sudah hadir. Yang mana di hari Kamis kemarin sempat mangkir tidak ada panggilan dari pihak PPA kepolisian Floresta Bangal Pinang. Dan sudah diperiksa oleh unit PPA. Dan Ibu Dewi pun juga sudah memberikan statement ya bahwasannya memang besok akan dipanggil kembali untuk konfrontir berupa hasil visum yang ternyata visumnya lebih banyak dari titik-titik lebam daripada apa yang di BAP. Jadi akan ditambahkan lagi. Namun ada upaya dari pihak IW untuk mengajak perdamaian. Setelah saya konfirmasi ke pihak korban, korban tetap akan melanjutkan proses pemeriksaan sampai dengan selesai. Ini status kemesikan dituangkan ke dalam berita acara perubikasi kelas Kandungan. Setelah ini baru kita akan melakukan gelap perkara. Hasil gelap perkaranya nanti akan disampaikan. Jadi ini panggilan yang dua ya? Ini undangan. Kemenangkan hasil visum kan belum keluar. Hasil visum baru keluar hari ini. Jadi kan kita melakukan pemeriksaan saksi juga. Itu hasil visumnya benar terjadi perkerasanya? Iya, nanti kita melakukan gelap perkara-perkaranya. Itu ditemukan saja gelap perkara-perkaranya ke depan. Seolah-olah dalam waktu. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta menunggu hasil visum terkait kejadian tersebut. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung.